Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara Kali ini Mutiara sudah berada di salah satu masjid tertua yang ada di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yaitu Masjid Jami Al Anwar Dulunya pada tahun 1839 Masehi, masjid ini adalah sebuah surau kecil yang didirikan oleh kaum Bugis yang datang ke Provinsi Lampung untuk menyebarkan agama Islam Tribuners, pada tahun 1839 seperti yang kita ketahui bahwasannya telah terjadi letusan Gunung Krakatau pada 1839 Masehi dan menyebabkan kekacauan yang luar biasa Salah satunya adalah surau, yaitu Masjid Jami Al Anwar yang dulunya adalah surau menjadi saksi bisu dari ledakan atau letusan Gunung Krakatau Di sini kita bisa lihat ini merupakan salah satu saksi bisu dari perjalanan masuknya agama Islam ke Provinsi Lampung Tribuners, untuk mengetahui seperti apa sejarah dari Masjid Jami Al Anwar yang merupakan masjid tertua di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung kita sudah ada dalam sumber selaku ketua Yayasan dari Masjid Jami Al Anwar yaitu Bapak Haji Muhammad Nasir Wahab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berkirinya dari masjid tertua di kota Bandar Lampung yaitu Masjid Jami Al Anwar jadi sebelum Kerkato meletus dan juga sebelum Belanda masuk ke Lampung soalnya di Jakarta kan sudah 350 tahun di Jajah di sini belum masuk jadi nah itulah ada tiga seorang bersaudara tiga bersaudara sepupu ini ada namanya satu Muhammad Ali yang kedua Kiyaji Saleh yang ketiga Ismail datang ke Lampung ini dulu perekonomiannya di sini pesat hasil bumi ini gudang agen ini pusat itu gudang agen ada pelabuhan lokal ya kalau dipanjang internasional kan nah itu gak lama kebanyakan itu rame kalau dari berbagai main hasil bumi ini neprahu layar ada dari Palembang, ada dari Sulawesi, ada dari Aceh, dari mana-mana jadi kadang-kadang cocok transaksi di laut transaksi di laut kalau lagi anu ya dibongkar sini ada namanya udang agen cuma dibongkar ada udangnya sudah jadi sini pusat pertokohan dulu sini jaman Belanda ada ini ruayat Indonesia jadi sudah lama kemudian rame-rame itu masuklah ke Belanda dari Jakarta ke sini enggak lama kemudian kacau di laut di laut itu banyak rompak ya merompak itulah prahu-prahu yang bawa hasil bumi itu enggak lama kemudian dia sini menemui, Belanda menemui Mu'atma Ali ini dari Sulawesi kebetulan dia punya kelebihan punya ke kehebatan juga keistimewaan ya jadi juara lah jadi datanglah adalah Belanda menemui Muhammad Ali dia bilang Muhammad Ali bisa bantu saya boleh Tuhan tolong amankan itu perompak-perompak di laut merajalela itu boleh begitu bilang boleh dikasihlah senapan rantai sama pedang jadi yang diambil Muhammad Ali ini pedang sama rantai aja senjata enggak enggak diambil enggak ambil jadi udah lah turun lah mengamankan sana dia pendekatan persuasif menemui orang itu bagaimana saudara begini-beni ada perintah dari saya begini-begini ya kalau bisa lah kita cara baik-baik supaya jangan ada pertumbuhan darah kayaknya masuk akal itu nurut semua nurut dulu bukan langsung semua kan banyak nurut dibawa ke sini lah eh kapu bugis itu saya ini bugis juga dari bone saya tertangkap sama Yusuf Kala sering ke rumah saya memang menurut informasi yang sudah saya baca juga memang katanya yang membentuk pertama kali ini kan awalnya surau ya Pak betul dari tahun 1839 tapi surau dipakai untuk masjid iya betul sekali surau yang dipakai untuk masjid lalu menjadi saksi bisu juga ya nantilah saya arahnya ke situ nanti sudah itu sekumpulan ini akhirnya lama-lama aman sudah aman Belanda ini minta terima kasih banyak sudah itu lama-lama dikasihlah hadiah Muhammad Ali ini rantai mas itu rantai mas dikasih dia jadi pedang juga dikasih jadi itu ditaruh itu kan turunan bugis juga itu ada dan namanya itu ya itu Meringe namanya itu Siti Nurbaya itu masih ada hubungan kita ada di sini itu itu ditaruh itu dulu pernah cucunya datang sini ngobrol sama saya ditaruh ke situ lama-lama ya entah bagaimana kalau butuh mungkin dijual apa Allah alam saya tidak pernah saya lihat cuma ceritanya begitu sudah itu lama kemudian dikasihlah daerah ini di sini dulu karena belum ada pemerintahan jadilah dikasih namanya apa itu Regan ya itu jadi belum ada gubernur kan dulu ya itulah setingkat itu dikuasai semua ini ada jalan-jalan dulu jalannya sudah dirubah semua ada jalan-jalan dilihat pemerintah sini tidak lama kemudian Hiyaji Saleh ini menguasai agama jadi bentuk pengajian terus ramai akhirnya rumah-rumah di tempat itu tidak muat ada di Ciptal ya sini diajukan sama Muhammad Ali ya setingkat gubernurnya apalah itu tolong ini kita mau bikin suruh di sini sekalian untuk masjid supaya pengajian kita di sini seluruh rumah anda muat lagi makanya dibikin lah ini suruh tiangnya bambu betung dindingnya geribik atapnya rumbiah nah ya itu jadi itulah sudah akhirnya lama semua masyarakat di sini buat bergotong royong semua sekitar masyarakat di sini jadilah ini bakal cikal menjadi masjid air luar ini berapa tahun kemudian berapa lama melitus lah kunung karakato tahun 1983 akhirnya di gudang agen ini banyak mayat berpimpangan yang pintar berenang itu itu tau anunya itu mercur suaranya sampai di polda kan ada sampai sekarang masih ada di situ lampu anu mercur suara anu yang ini bukan kapal pelampung ada di sekarang masih ada sekarang itu jadi saksi saksi bisu itu saksi jadi di situ juga nol kalau kilometer kepanjang mana-mana di situ kilometer nol di polda itu ada di sini nol tempat di ramadhan 2023 masjid jami al-anwar menginjak usia 184 tahun masjid yang terletak di jalan laksamana malahayati kelurahan kangkung kecamatan teluk betung selatan ini merupakan masjid tertua di bandar lampu tadi bungkiri masjid jami al-anwar ini menjadi satu diantara bukti sejarah jejak penyebaran agama islam di provinsi lampu masih jami al-anwar banyak meninggalkan kisah dan situs bersejarah di dalamnya terutama dipentu masuk selatan masjid yang menjadi simbol perlawanan penduduk di bumi terhadap para penjajah masjid jami al-anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di provinsi lampu berdiri sejak tahun 1839 tepatnya saat masa penjajahan kolonial belanda masjid jami berdiri pada abad ke-18 ini oleh pemerintah daerah lampung melalui kantor wilayah departemen agama lampung ditetapkan sebagai masjid tertua dan bersejarah di lampu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati